Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mereview salah satu produk Aker Yaitu Wallet Atau serinya itu dompet Aker Equator Line Kali ini saya membeli dompet ini yang warna hijau Tosca Tapi sebenarnya dompet ini terdapat dua warna Warna abu-abu atau grey Dan warna hijau Tosca Saya kali ini memilih yang warna hijau Tosca Karena yang abu-abu juga habis Ya, Aker seperti ini Ini original ya teman-teman Bukan palsu Original Oke langsung saja Kita review Kalau dari segi bahannya Dompet ini tuh terbuat dari bahan nilon Seperti ini bahannya Seperti benang, ya benang nilon Yang pasti dompet ini lebih awet Daripada dompet kulit Salah satu sebab saya memilih dompet ini Yaitu Karena dompetnya ini terbuat dari bahan nilon Bukan kulit Beberapa kali saya memakai dompet kulit Dan cepat rusak Semoga saja yang kali ini saya memilih bahan nilon Pasti mungkin lebih awet Ya Kalau dari kita lihat Dari segi jahitan Jahitannya cukup rapi Bisa kita lihat seperti ini Jahitannya rapi Kalau dari ukurannya Dompet ini nih panjangnya Sekisaran 22,5 cm Panjang ini ya teman-teman ya Dari sisi sini Ke sisi sini Coba kita ukur pakai pengkaris Oke Panjangnya 21,5 atau 22 lah Ini keseran 22 panjangnya Dan lebarnya Tadi di deskripsinya 8 cm atau 9 cm ya Seginian Kalau tingginya mungkin 1 cm lah Oke langsung saja Kita masuk Langsung ke dalamnya Seperti yang kita lihat Disini terdapat beberapa slot Seperti slot kartu Dan 1 kantong utama Slotnya cukup banyak Ya Slot kartunya 1 2 3 4 5 Jadi disini terdapat 5 slot ya teman-teman 1 2 3 4 5 Cukup banyak Cukuplah buat menyimpan 1 Kartu Apa ATM KTP Kartu Kredit Dan kartu lain-lainnya Bisa taruh sini BBJS yang punya Teman-teman ya Masukin sini yang punya BBJS Yang gak punya Gak usah Kalau yang ini Transparan Bisa lah Kalau yang transparan ini Untuk Kartu identitas Ya bisa taruh sini Dan disini terdapat Dua slot utama Eh Dua slot tersembunyi Sebelah kiri dan kanan Cukup Lumayan Kalau kartu bisa masuk sini Uang juga bisa masuk sini Kita langsung menuju Ke kantong utama Atau ke saku utama Saku utama Seperti ini penemakannya Seperti ini teman-teman Dan disini terdapat Satu saku tersembunyi Nah Ini satu kelebihannya Itu ini Karena ada saku yang tersembunyi Ini penting loh teman-teman ya Saku tersembunyi ini penting Nah Kosong ya Sekarang kita coba isi Dengan uang ya Yang kita isi Yang kantong tersembunyi Coba kita masukin uang Kan gak ada uangnya disini Keliatannya gak ada uang Tapi sebenarnya uang disimpan disini Ini lagunannya Kantong tersembunyi Kalau disini Seperti kartu Kartu apa Terserah Contohnya kita masukin SIM Kita masukin sini Terus Matahari Masuk sini Terus KTP Masukin sini Ini bisa lah KTP Nah Masuk sini Ya Cuma ini yang bisa Saya sampaikan Sekian Terima kasih Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Ya Banyak bagus Yang mau beli silahkan Asung ke storenya Atau online Sekian Selamat menikmati Selamat menikmati